Hai guys, welcome back to Lorinda Channel Di dalam video kali ini kita akan belajar Tutorial tentang bagaimana Untuk bercakap di depan Kamera kita secara Lebih menarik Menarik kan? Saya tukar dulu tajuk lah Di dalam video ini kita akan Belajar bagaimana cara-cara Untuk bercakap di kamera dengan baik Baru betul Kita dengar dulu intro lah Oke guys, saya telah Diberi banyak soalan Banyak kawan-kawan saya sudah bertanya Di media sosial Dan juga di whatsapp Dan juga di messenger Saya baru buka messenger saya Lepas itu ada yang tanya Si semacam-macam aku bercakap di depan kamera Kenapa kau bercakap di depan kamera Macam kau biasa sudah kena shoot Jadi pola kondom Oke Saya akan kongsikan empat tips Yang saya sendiri amalkan Yaitu first, eye contact Yang kedua Anggap kau bercakap dengan orang Yang ketiga Kena rajin Rajin belajar Yang keempat Kamu kena yakin So Kita pergi kepada yang pertama Yaitu eye contact This is what we call eye contact I'm watching at you I'm not watching at the screen Kalau saya tengok screen Saya akan jadi begini Hi guys Thank you for coming here Thank you for watching my video Jadi kamu kena pandang kamera Walaupun kamu punya telepon Kamu rakam dengan Keridupan Panggil apa itu Kalau begini Saya lupa sudah Kalau kamu kasih rebah begini Kameranya jadi sebelah sini Ataupun sebelah sini Dia tidak akan berada di atas kan So Kamu kena pandai-pandai Tengok kamera kamu Dan kamu kena selalu belajar Supaya kamu punya mata itu Terus fokus ke kamera Dan tidak lari-lari begini Oke guys Hari ini saya pakai baju warna hitam Saya pakai gincu warna oranye Walaupun saya tidak pernah pakai gincu warna oranye Ternyata saya cantik juga Kalau pakai gincu warna oranye Ini pandangan yang salah guys Kamu bercakap dengan siapa Itu kamu tengok screen camera So Bercakap dengan camera Karena apabila kamu bercakap dengan camera Itu ibarat kamu bercakap dengan audience kamu Dengan kawan-kawan kamu Dan Ya Itu ialah tips Yang pertama Eye contact Eye Contact Ingat mata saya Kalau kamu ingat mata saya begini Kamu pandang camera Kalau bercakap Yang kedua Kamu anggap Kamu bercakap dengan seorang kawan kamu Seorang Dan mata dia Ialah di bahagian camera So Bila kamu bercakap dengan orang Kamu tengok mulut dia kah? Atau kamu tengok hidung dia? Atau kamu tengok mata dia? Atau Kamu tengok di bahagian Haa Tak boleh Kamu kena tengok di bahagian mata Atau orang Apabila orang bercakap dengan kamu Dan kamu bercakap dengan orang Sebab itulah Saya selalu menganggap Camera Ialah orang Dimana saya akan anggap Macam saya sedang Mengasih paham seseorang Ataupun memberitahu seseorang Dan saya anggap Camera itu Ialah mata dia Kayak begini Kadang-kadang Saya akan lari begini Begini juga Bila buat unboxing Kalau kamu perasan Yes I did that Tapi bila saya unbox Saya tengok di screen Saya tengok pegang apa So yeah That's the kelemahan Of my video Dalam unboxing Saya selalu lari-lari mata juga Tapi tidak apa Kita sentiasa berlatih Dan belajar setiap hari Supaya kita jadi lebih Better On the next video Oke yang ketiga Ketiga yang saya cakap tadi Ialah rajin 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 ini dalam Kita membuat video Yang bercakap Yang macam saya selalu buat Ialah Kita kena rajin Practice Rajin practice Rajin practice Rajin practice Bercakap depan kamera Nanti kalau kamu tidak Rajin practice Kamu jadi macam saya Tiba-tiba bapak itu cacul Lepas itu nanti kamu banyak Banyak mau edit Banyak mau cut Penat jari Terus bila kamu malas Sudah mau edit-edit video Jadilah video yang tidak menjadi Ataupun langsung Tidak apa-apa video Sebab kamu malas Kamu punya rajin Itu sudah limpah So In order of Mengurangkan kesilapan Semasa kamu merakam video Yang kamu rajin itu Saya bilang tadi Kamu tulislah point Tulis point Untuk apa Kamu bercakap Kamu mau Cakap tentang topik apa Padahal benda itu terjadi Dimanakah benda itu terjadi Supaya kamu ingat Dan kalau boleh Kamu tulis Apa poin-poin penting Dalam kamu punya Talking Itu nanti depan kamera Supaya kamu lebih senang Mau bercakap Dan tidak lari-lari fokus Dan tidak banyak Mengarut Macam saya Ya guys Sekarang-kadang video saya 5 menit Sejak itu bercakap Tapi Sebelum edit Dia ialah 15 menit Sudah kadang-kadang ada gangguan Tutup-tutup pintu Jangan kamu bising Be like Oke kita pergi kepada next Yaitu yang keempat Yang keempat Ialah yakin Bila kamu yakin Kamu akan fluent bercakap Kamu akan bercakap dengan bergayanya Kamu akan bercakap dengan jayanya Dan megahnya What am I talking about Oke Itu Untuk bahagian yakin Kalau kamu tidak yakin Macam yang saya cakap tadi Kamu tulis dulu Supaya kamu tahu Apa yang kamu cakap Tapi kalau kamu Ada You know Printer Kamu boleh type lah Kalau macam saya ini manual Jadi banyak sudah buku Saya habis untuk saya tulis Kadang-kadang Saya punya intro pun Saya tulis Hai guys Pada malam ini Kita akan bercakap tentang itu Trust me Banyak kali saya tulis intro sejak Dan juga Saya punya outro Pun kadang-kadang Saya pandai lupa Yang Salam perdamaian satu dunia itu Jadi itulah ya guys Empat tips yang saya ingin berkongsi Kepada kamu Saya pernah nampak tips Daripada Bunda Yoki Suzy Yaitu Meletakkan gam Di bahagian kamera Pun boleh dipakai juga tips yang itu Sebab Bagi sesetengah orang Dia punya mata Pandai lari fokus Jadi kalau ada benda Di dekat kamera itu Dia kasih Meletak gam di situ Jadi mata dia akan sentiasa Fokus pada benda itu Tips yang sangat baik Boon Thank you for that tips Kalau saya Sebab saya terlampau Kesukaan bercakap seorang Daripada saya bercakap seorang Tidak hasil Bukan kalau lebih baik Saya bercakap dengan kamera Dan kadang-kadang Saya rasa bercakap dengan kamera Lebih senang daripada Bercakap dengan orang So, kamera tidak ego Oh, come on And trust me guys Once you try Dan you did a good job You will be addicted To bercakap Deman kamera Like me So, yeah First Kamu kena ada eye contact Dengan kamera kamu Kedua Anggap kamu bercakap Dengan seseorang Di kamera itu Yang ketiga Kamu kena rajin Rajin berlatih bercakap Biarlah sehari Dua, tiga kali Like empat kali Shoot video Biar yang penting Kamu lama-lama nanti Akan terbiasa Dan akan Mengurangkan kesalahan Semasa bercakap Yang terakhir Iyalah Kamu kena yakin Dengan apa yang kamu mau buat So, ekstradah Iyalah Tulis apa yang kamu mau cakap Penting Saya rasa penting Sangat penting Bagi saya Sebab saya seorang yang berlupa So, saya kena tulis Apa yang saya mau cakap Setiap kali Supaya bila dalam video Saya akan bercakap Dengan lancar Tentang apa yang saya ingin cakap So, that's it For today guys Semoga tips Yang saya share ini Empat tips Untuk bercakap Depan kamera dengan baik Akan membantu kamu Thank you for watching Have a nice day Salam damai Salam kopi sesu Salam satu malaysia Salam satu dunia guys Bye Sabakan Salam satu malaysia 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 Salam satu malaysia